selamat menikmati video pembelajaran akuntansi kali ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan pemerintah pusat pertama yang kita akan bahas adalah mengenai ada isu aktual apa saja di dalam laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat isu pertama yang akan kita lihat adalah bagaimana perkembangan opini laporan keuangan pemerintah pusat dari tahun 2004 sampai 2008 laporan keuangan pemerintah pusat mendapatkan opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer dari badan pemeriksa keuangan kemudian dalam perkembangannya pada laporan keuangan 2009 sampai dengan 2015 BPK memberikan wajar dengan pengecualian untuk melihat detail pengecualiannya di mana saja silahkan diakses laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat dari tahun 2009 sampai 2015 kemudian 2 tahun terakhir yaitu 2016 sampai dengan 2018 laporan keuangan pemerintah pusat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian tentu saja ini perkembangan yang sangat baik karena justru opini wajar tanpa pengecualian ini diperoleh oleh laporan keuangan pemerintah pusat pada saat pemerintah pusat telah menerapkan basis akrual untuk laporan keuangannya bagaimana dengan perkembangan opini atas laporan keuangan kementerian atau lembaga dari tahun 2015 sampai dengan 2018 terdapat perkembangan yang cukup signifikan untuk kementerian atau lembaga yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK tahun 2015 baru sejumlah 65% laporan keuangan kementerian lembaga mendapatkan opini WTP pada tahun 2018 terdapat 94% laporan keuangan kementerian lembaga yang mendapatkan opini WTP dari BPK nah untuk laporan keuangan pendara umum negara kita memperoleh data sebagai berikut mulai tahun 2016 laporan keuangan pendara umum negara juga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian nah seiring dengan pun mendapatkan opini WTP LKPP juga mendapatkan opini WTP mulai tahun 2016 nah setelah kita melihat isu-isu tersebut silahkan didiskusikan oleh teman-teman apa sih yang menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan opini atas laporan keuangan kemudian kementerian atau lembaga mana saja yang memperoleh disclaimer dan kenapa mereka laporan keuangannya diberikan opini disclaimer mari kita lihat lebih detail temuan pemeriksaan untuk laporan keuangan pemerintah pusat pada tahun 2018 kita akan membagi dalam dua tema hasil pemeriksaan SPI sistem pengendalian internalnya dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pada peraturan perundang undangan beberapa hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal meng-highlight hal-hal sebagai berikut yang pertama pemerintah belum memiliki sistem untuk menganalisis hubungan antarakun dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan penyesuaian perhitungan rasio defisit kemudian yang kedua aset konstruksi berupa jalan gedung peralatan dan jaringan atas jalan tol yang dibangun oleh badan usaha jalan tol belum dilaporkan dalam laporan keuangan kementerian PUPR kemudian yang ketiga pencatatan rekonsiliasi dan monitoring evaluasi aset kontraktor kontrak kerjasama dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara belum memadai berdampak adanya selisih aset sebesar 1929 unit yang tidak dapat ditelusuri dan aset tanah yang belum dilaporkan kemudian yang keempat pemerintah belum menyajikan kewajiban atas program pensiun pegawai negeri pada laporan keuangan pemerintah pusat pada tahun 2018 temuan yang kelima adalah dasar hukum metode perhitungan dan mekanisme atas penyelesaian kompensasi dampak kebijakan penetapan tarif tenaga listrik non-subsidi belum ditetapkan kemudian yang keenam adalah perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak terhadap pos-pos LRA dan atau neraca serta kelebihan dan atau kekurangan pendapatan bagi BUMN belum diatur dan dipertanggungjawabkan sedangkan yang ketujuh data sumber perhitungan alokasi afirmasi dan alokasi formula pada pengalokasian dana desa tahun 2018 pada 1.427 desa dan 22 kabupaten tidak andal kemudian yang kedelapan proses pengalokasian dana alokasi khusus non-fisik tahun anggaran 2018 sebesar 5,71 triliun belum sepenuhnya memadai yang kesembilan adalah skema pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah program strategis nasional pada pos pembiayaan mengakibatkan laporan keuangan pemerintah pusat belum menggambarkan informasi belanja dan defisit yang sesungguhnya dan yang terakhir adalah pengendalian atas pengelolaan kas persediaan pengelolaan aset tetap dan aset tidak berwujud pada beberapa kementerian lembaga belum memadai bagaimana hasil pemeriksaan kepatuan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan terdapat beberapa hal atas pemeriksaan kepatuhan ini yang pertama adalah pengelolaan PNPP pada 36 kementerian lembaga serta pengelolaan piutang pada 18 kementerian lembaga belum sesuai dengan ketentuan yang kedua tarif biaya keluar dan nota kesepahaman antara kementerian ESDM dengan PT Freeport Indonesia bertentangan dengan tarif biaya keluar yang telah ditetapkan kementerian keuangan sehingga terdapat potensi pengembalian biaya keluar atas ekspor konsentrat tembaga pada PT Freeport Indonesia yang ketiga DCBC Direkturat Jenderal Biaya dan Cukai belum mengenakan biaya masuk tambahan diantara biaya masuk anti-dumping terhadap pengeluaran barang hot road plate dari kawasan TLDPP selanjutnya ketidak ketidak konsistenan pembebanan atas golongan tarif 900 volt ampere untuk rumah tangga menimbulkan ketidakpastian dalam proses perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi listrik penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja pada 67 kementerian lembaga sebesar 19,04 triliut tidak sesuai dengan ketentuan serta pengalokasian dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2018 sebesar 15,51 triliun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak didukung sepenuhnya dengan dokumen sumber isu selanjutnya yang kita pelajari dalam materi laporan keuangan pemerintah pusat ini adalah dasar hukum penyusunan laporan keuangan dasar hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat adalah sebagai berikut yang pertama adalah paket tiga undang-undang keuangan negara yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2003 undang-undang nomor 1 tahun 2004 dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 kemudian Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional PP nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah PP nomor 21 tahun 2004 tentang rencana kerja pementerian negara dan lembaga kemudian PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta PP nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kita lihat pada Undang-Undang 17 tahun 2003 disebutkan di dalam pasal 9 huruf G penyusunan dan penyajian laporan keuangan kementerian lembaga adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengolahan keuangan negara termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran kemudian laporan realisasi anggaran kementerian lembaga selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian atau lembaga hal ini dijelaskan di dalam penjelasan pasal 30 ayat 2 kemudian di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 dan PP 8 tahun 2006 disebutkan hal-hal sebagai berikut di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaraan negara perlu ditetapkan PP yang mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta di PP nomor 8 tahun 2006 disebutkan bahwa mengatur kewajiban setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan untuk menyusun laporan kinerja dan ketentuan lebih lanjut tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah ini ditetapkan dengan peraturan presiden tema ketiga yang kita bahas hari ini adalah komponen laporan keuangan sebelum kita membahas elemen laporan keuangan kita terlihat terlebih dahulu siapa yang punya kewajiban untuk menyusun laporan keuangan di dalam kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah disebutkan bahwa yang dimaksud entitas pelaporan di dalam standar akuntansi pemerintah adalah yang pertama adalah pemerintah pusat kemudian kementerian atau lembaga kemudian pendahara umum negara dan pemda namun dalam akuntansi pemerintah 2 ini dalam mata kuliah ini ruang lingkup kita adalah pemerintah pusat sehingga kita akan membahas 3 entitas pelaporan yaitu pemerintah pusat itu sendiri kemudian kementerian atau lembaga serta pendahara umum negara kerangka laporan keuangan pemerintah pusat sama halnya seperti sistem akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari 2 laporan keuangan kementerian atau lembaga dan laporan keuangan pendahara umum negara laporan keuangan kementerian lembaga ini dihasilkan dari subsistem sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yaitu sistem akuntansi instansi yang di dalamnya menjalankan 2 subsistem yaitu sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang kemudian laporan keuangan pendahara umum negara ini dihasilkan dari sistem akuntansi pendahara umum negara kita lihat bagaimana kerangka sistem akuntansi pendahara umum negara sistem akuntansi pendahara umum negara terdiri dari beberapa subsistem yaitu sistem akuntansi pusat sistem akuntansi utang pemerintah sistem akuntansi hibah sistem akuntansi investasi pemerintah sistem akuntansi pemberian pinjaman sistem akuntansi transfer daerah sistem akuntansi belanja subsidi sistem akuntansi belanja lain-lain sistem akuntansi transaksi khusus dan sistem akuntansi untuk badan lainnya nah ini yang akan menghasilkan laporan keuangan pendahara umum negara jadi dari masing-masing subsistem ini oleh Direkturat Jenderal Perbendaraan akan dikonsolidasikan laporannya sehingga akan menghasilkan laporan keuangan pendahara umum negara sistem akuntansi pendahara umum negara terdiri dari 10 subsistem sebagaimana yang kita bahas tadi untuk unit akuntansi pendahara umum negara terdiri dari beberapa unit yang menjalankan subsistem akuntansi pendahara umum negara yaitu yang pertama adalah subsistem siap dijalankan oleh Dijen Perbendaraan kemudian untuk subsistem utang pemerintah dijalankan oleh Dijen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko kemudian untuk Pengelola Hibah oleh Dijen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko kemudian untuk investasi pemerintah dijalankan oleh Dijen Kekayaan Negara kemudian untuk penerusan pinjaman diselenggarakan oleh Dijen Perbendaraan untuk transfer daerah dan dana desa oleh Dijen Perimbangan Keuangan untuk belanja subsidi oleh Dijen Anggaran belanja lain-lain oleh Dijen Anggaran transaksi khusus oleh Dijen Perbendaraan dan untuk pelaporan keuangan badan lainnya oleh Dijen Perbendaraan Jumlah unit akuntansi pun terdapat 255 181 itu adalah yang menjalankan sistem akuntansi pusat yaitu KPPN seluruh unit akuntansi pembantu pun jumlahnya 181 kemudian pengelola utang pemerintah satu unit pengelola hibah ada tiga unit pengelola investasi 12 unit pengelola penerusan pinjaman ada satu satkar pengelola transfer ke daerah dan dana desa ada lima satkar pengelola belanja subsidi 18 satkar pengelola belanja lain-lain 15 satkar transaksi khusus ada 19 satkar untuk badan lainnya itu diselenggarakan oleh Direkturat Jenderal Perbendaraan dan ini terdiri dari 72 unit badan lainnya untuk unit badan lainnya ini jumlahnya mungkin berubah pada setiap tahun anggaran bagaimana alur penyusunan laporan keuangan bendahara umum negara untuk subsystem akuntansi pusat sistem akuntansi untuk sistem akuntansi pusat dijalankan oleh KPPN kemudian secara berjenjang KPPN akan menyampaikan laporan kepada Kanwil Direkturat Jenderal Perbendaraan kemudian dari Kanwil Direkturat Jenderal Perbendaraan akan melaporkan kepada Direkturat Pengelola Kas Negara di Direkturat Jenderal Perbendaraan kemudian untuk subsystem yang lain masing-masing penyelenggara atau unit atau entitas akuntansinya akan membuat laporan keuangan yang dilaporkan kepada Direkturat APK di Direkturat Jenderal Perbendaraan Direkturat inilah yang akan melakukan konsolidasi dari banyak dari 10 subsystem yang ada di bendahara umum negara untuk dibuat laporan keuangan bendahara umum negara komponen laporan keuangan sistem akuntansi pusat baik KPPN maupun Kanwil maupun Direkturat Pengelola Kas Negara selaku Wakbun Pusat dan Direkturat Jenderal Perbendaraan negara akan menghasilkan laporan yang sama yaitu LPE, Neraja, LAK, dan CALK untuk laporan keuangan sistem akuntansi utang pemerintah dan sistem akuntansi HIBAH oleh Direkturat Jenderal Pembiayaan dan Risiko selaku Wakbun Pengelola Utang dan Wakbun Pengelola HIBAH akan menghasilkan laporan LRA LO, LPE, Neraja, dan CALK sedangkan untuk subsistem investasi pemerintah yang diselenggarakan oleh Direkturat Jenderal Kekayaan Negara akan menghasilkan juga laporan realisasi anggaran LO, LPE, Neraja, dan CALK UABUN PIP ini juga menyampaikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara kepada unit akuntansi BUN Kemudian, komponen laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi transfer daerah dan dana desa yang dijalankan oleh Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan akan menghasilkan laporan realisasi anggaran LO, LPE, Neraja, dan CALK Demikian juga untuk sistem akuntansi belanja subsidi dan belanja lainnya akan menghasilkan laporan keuangan yang sama juga yaitu LRA, LO, LPE, Neraja, dan CALK Untuk sistem akuntansi transaksi khusus terdapat beberapa entitas akuntansi yang pertama adalah PKF untuk pengelolaan pengeluaran keperluan hubungan internasional kemudian DCA untuk pengelolaan PNPP kemudian DCKN untuk pengelola aset yang berada dalam pengelolaan DCKN kemudian DCPK selaku pengelola atas utang perhitungan pihak ketiga pajak rokok kemudian Direkturat Jenderal Perbendaraan atas pengelola pembayaran belanja pensiun kemudian pendapatan belanja atau beban pendapatan dalam pengelolaan kas negara pengelolaan utang perhitungan pihak ketiga pegawai dan pengelola suspen penerimaan serta Direkturat Jenderal pengelolaan pembiayaan dan resiko atas pengelolaan pembayaran dukungan kelayakan dan pengelola pengeluaran penyiapan proyek akan menghasilkan laporan keuangan yang sama yaitu LRA, LO, LPE, Neraja, dan JALK untuk sistem akuntansi pelaporan keuangan badan lainnya yang dijalankan oleh Direkturat Jenderal Perbendaraan akan menghasilkan laporan perubahan ekuitas, Neraja, dan JALK unit akuntansi ini juga menyampaikan ikhtisar laporan keuangan badan lainnya kepada unit akuntansi Nah, bagaimana kementerian lembaga? Kementerian lembaga menjalankan sistem akuntansi instansi baik di tingkat WAKPA maupun WAPA wilayah kemudian WAPA Eselon 1 maupun unit akuntansi pengguna anggarannya akan menghasilkan laporan yaitu pertama LRA kemudian LO, LPE, Neraja, dan JALK untuk JALK hanya disusun untuk laporan keuangan semesteran dan tahunan sedangkan laporan keuangan interim yang lain yang misalnya disusun bulanan itu tidak meliputi JALK Nah, yang keempat yang kita akan bahas adalah mengenai penjelasan elemen laporan keuangan dari setiap entitas akuntansi maupun entitas pelaporan di pemerintah pusat Kita lihat kerangka besarnya terlebih dahulu terdapat dua basis akuntansi yang dijalankan di pemerintah yaitu basis kas untuk laporan pelaksanaan anggaran serta basis akrual untuk laporan finansial Untuk laporan pelaksanaan anggaran terdapat dua laporan yang harus disusun oleh pemerintah pusat yaitu laporan realisasi anggaran serta laporan perubahan SAL Sedangkan pada laporan finansial pemerintah pusat harus menyusun yang pertama adalah laporan operasional kemudian laporan perubahan ekuitas neraca dan laporan arus kas Serta satu hal yang tidak bisa ditinggalkan adalah penyusunan atas catatan atas laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menjelaskan laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial secara detail Kita akan lihat satu persatu elemen dari laporan keuangan pemerintah pusat Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran Laporan realisasi anggaran ini merupakan laporan yang sangat penting bagi laporan keuangan pemerintah pusat karena menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggarannya Seperti hal yang sudah kita ketahui bersama bahwa anggaran pemerintah itu merupakan komitmen pemerintah yang diwujudkan dalam satuan uang yang akan dijalankan oleh pemerintah untuk menjalankan program-programnya Sehingga LRA ini akan bermanfaat dalam hal memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Satker Pemerintah Pusat Dalam hal ini Pemerintah Pusat dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif Maksudnya secara komparatif adalah membandingkan anggaran dan realisasinya Elemen yang ada di dalam laporan realisasi anggaran ini adalah Yang pertama pendapatan Kemudian belanja Kemudian pendapatan dikurangi dengan belanja menghasilkan surplus atau defisit Kemudian selanjutnya disajikan informasi mengenai pembiayaan Baik itu penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan Serta sisa Sisa lebih atau kurang dari perhitungan anggaran Sebagai ilustrasi untuk laporan realisasi anggaran Mari kita lihat laporan realisasi APBN Tahun 2018 Sebagai mana yang sudah kita pelajari di akuntansi keuangan Di dalam akuntansi pemerintah juga laporan keuangan disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya Supaya laporan keuangan ini lebih mudah difahami untuk mendukung kualitas komparabilitasnya Sehingga dalam laporan realisasi anggaran Tahun 2018 disajikan juga bersanding dengan realisasi Tahun anggaran 2017 Seluruh komponen yang tadi kita bahas yaitu pendapatan Kemudian belanja Termaksud di dalamnya adalah Transfer ke daerah dan dana desa Kemudian Pendapatan dikurangi dengan belanja akan menghasilkan surplus defisit anggaran Kemudian baru disajikan informasi mengenai pembiayaan Terdiri dari pembiayaan dalam negeri neto Kemudian pembiayaan luar negeri neto Dan selisihnya nanti menghasilkan silpa atau sikpa Silpa atau sikpa inilah yang nanti akan diakumulasikan di dalam laporan perubahan sal Nah, apa itu laporan perubahan sal Laporan perubahan sal Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya Komponennya adalah Sal awal Kemudian Dikurangi dengan penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Kita lihat perbedaannya Di pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pada akuntansi pemerintah 1 kemarin Teman-teman sudah mempelajari mengenai akuntansi untuk pemerintah daerah Dan di akuntansi pemerintah daerah Seluruh sal Periode sebelumnya digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Pada tahun anggaran berjalan Tapi untuk di pemerintah pusat Silpa Ini akan diakumulasikan di dalam sal Nah, kita lihat tahun 2018 Tidak ada sal yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Kemudian Bottom line dari Laporan realisasi anggaran yang sudah kita bahas sebelumnya Yaitu silpa atau sikpa Itu akan menambah atau mengurang saldo sal awal Kemudian Jumlah sal sebelum penyesuaian disajikan Baru kemudian Jika terdapat penyesuaian sal disajikan di bawahnya Misalnya disini Ada penyesuaian pembukuan dan penyesuaian lain-lain atas sal Untuk penyesuaian pembukuan dan penyesuaian lain-lain ini Nanti secara detail akan kita pelajari Pada akuntansi pendapatan dan belanja beban Karena yang mempengaruhi disini Kebanyakan adalah dari pendapatan atau pengakuan beban dan belanja Kemudian Disajikan saldo anggaran lebih akhir Sehingga kita bisa memberi informasi disini Bahwa akumulasi dari sisa lebih perhitungan anggaran Di pemerintah pusat adalah jumlahnya sekian Kemudian kita masuk ke laporan finansial Yang pertama adalah yang harus disusun terlebih dahulu adalah laporan operasional Laporan operasional menyediakan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan Yang mencakup pendapatan LO Yaitu pendapatan yang diakui secara akrual Kemudian beban Dan surplus atau defisit operasional Yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya Manfaatnya adalah untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual Sehingga penyusunan LO, LPE, dan RACA mempunyai keterkaitan yang jelas Elemen yang disajikan di dalam laporan operasional ini adalah Pendapatan LO Kemudian beban Kemudian diperoleh pendapatan dikurang beban menjadi surplus atau defisit operasi Kemudian diberikan informasi kegiatan non-operasional jika ada Kemudian diperoleh informasi surplus atau defisit sebelum pos luar biasa Kemudian disajikan informasi mengenai pos luar biasa jika ada Serta bottom line dari LO adalah surplus atau defisit LO Yang nanti akan kita bawa surplus defisit LO ini ke dalam LPE Ini adalah ilustrasi LO Pemerintah Pusat pada tahun 2018 Informasi atau elemen yang harus disajikan adalah Pendapatan secara akrual Terdiri dari pendapatan pajak dan pendapatan negara bukan pajak Serta pendapatan hibah Kemudian penyajian beban-beban Kemudian informasi mengenai kegiatan non-operasional Kemudian penyajian informasi mengenai pos luar biasa Serta bottom line yang adalah surplus defisit LO Yang nanti akan kita bawa saldonya ini ke dalam laporan perubahan ekuitas Untuk laporan perubahan ekuitas Laporan ini menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan Sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama satu periode Elemen yang disajikan di dalam LPE adalah Ekuitas awal Kemudian surplus defisit yang dihasilkan dari laporan operasional periode berjalan Kemudian koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas Kemudian transaksi antar entitas serta ekuitas akhir Sebagai ilustrasi kita lihat LO LPE tahun 2018 Surplus defisit LO ini diambil datanya dari LO tahun 2018 Yang sudah kita bahas sebelumnya Kemudian koreksi-koreksi yang dapat menambah atau mengurangi ekuitas Di dalam laporan keuangan 2018 Mencakup penyesuaian nilai aset Kemudian penggunaan sal Kemudian penyesuaian silba Koreksi nilai persediaan Revaluasi atas aset tetap Koreksi nilai aset non-revaluasi Revaluasi aset BUMN Serta koreksi lainnya Kemudian terdapat transaksi antar entitas Kemudian reklasifikasi kewajiban ke ekuitas Di tahun 2018 tidak ada tetapi di tahun 2017 Terdapat reklasifikasi sehingga Muncul informasinya Karena harus disajikan secara komparatif Kemudian kenaikan atau penurunan ekuitas Itu akan menentukan jumlah ekuitas akhir Jumlah ekuitas akhir inilah yang nanti akan disajikan di dalam Neraca tahun 2018 Kemudian laporan akrual yang lain adalah Neraca Neraca ini menyajikan posisi keuangan Suatu entitas pelaporan Yang terdiri dari elemen aset Kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu Jadi kalau laporan keuangan yang lain tadi adalah Meliputi seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode Tapi kalau neraca ini Informasinya adalah posisi aset Kewajiban dan ekuitas Hanya pada tanggal tertentu saja Yaitu tanggal pelaporan dalam hal ini 31 Desember Manfaat dari neraca ini adalah Menyediakan informasi bagi pengguna laporan keuangan Mengenai posisi sumber daya ekonomi Kewajiban dan ekuitas satker pemerintah pusat atau daerah pada tanggal tertentu Nah elemen neraca adalah Aset yang kita sajikan dalam aset lancar Investasi jangka panjang, aset tetap, serta aset lainnya Kemudian kewajiban yang terdiri dari Kewajiban jangka pandik dan kewajiban jangka panjang Serta informasi mengenai ekuitas Yang saldonya diperoleh dari LPE Sebagai ilustrasi untuk neraca tahun 2018 Pada laporan keuangan pemerintah pusat Adalah sebagai berikut Aset terdiri dari aset lancar Terdapat beberapa subklasifikasi atas aset lancar Yaitu kas dan setara kas Kemudian uang muka rekening bendahara umum negara Investasi jangka pendek Belanja dibayar di muka dan uang muka belanja Pendapatan yang masih harus diterima Piyutang dan persediaan Sedangkan untuk investasi jangka panjang Kemudian informasi mengenai aset tetap Serta piutang jangka panjang dan aset lainnya Disajikan di bawahnya Jadi dalam hal ini Neraca pemerintah itu Untuk klasifikasinya itu Diurutkan dari yang paling lancar Ke yang paling tidak lancar Kemudian di sisi kewajiban Disajikan kewajiban jangka pendek Dan kewajiban jangka panjang Serta terakhir adalah Informasi mengenai ekuitas Yang informasi ini Saldonya diperoleh dari Laporan perubahan ekuitas Pada tahun 2018 Nah laporan Terakhir Dalam Laporan finansial Yang berbasis akrual Adalah laporan arus kas Laporan arus kas ini Tetap dibutuhkan Karena kita menggunakan Basis akrual Namun Seringkali pengguna laporan keuangan Itu membutuhkan informasi Mengenai Dari mana dan untuk apa Kas pemerintah itu digunakan Atau dari mana dan untuk apa Kas suatu entitas itu digunakan Laporan arus kas Menyajikan informasi kas Sehubungan dengan aktivitas pemerintah Yang menggambarkan saldo awal Penerimaan Pengeluaran Dan saldo akhir kas pemerintah Selama periode tertentu Yang dibagi dalam Empat aktivitas Yaitu yang pertama adalah Aktivitas operasi Kemudian aktivitas investasi Aktivitas pendanaan Serta transaksi transitoris Ini ilustrasi untuk Informasi mengenai Laporan arus kas Laporan arus kas ini Hanya bisa disajikan Di dalam sistem akuntansi Bendahara umum negara Yaitu disajikan di dalam Subs-sistem akuntansi pusat Yang dijalankan oleh Direkturat Jenderal Perbendaraan Mulai dari Unit akuntansi yang paling Bawah Yaitu KPPN Sampai ke Direkturat Jenderal Perbendaraan Kemudian Komponen laporan keuangan Yang lain adalah Catatan atas laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan Ini merupakan bagian Yang tidak terpisahkan Dari laporan keuangan Jika pengguna laporan keuangan Tidak melihat Catatan atas laporan keuangan Dia bisa saja misleading Dengan hanya melihat Lembar muka laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan ini Disajikan untuk memudahkan pengguna Dalam memahami laporan keuangan Sehingga transparansi Atas laporan keuangan Dan Informasi-informasi Yang diperlukan untuk Dapat memahami laporan keuangan Secara lebih baik Itu disajikan di dalam Catatan atas laporan keuangan CLK ini berisi Mengenai penjelasan Atau daftar terinci Atas analisis Atau analisis atas Nilai suatu pos Yang disajikan dalam LRA Nelajah LO Dan LPE Struktur dan isi Catatan atas laporan keuangan Menurut standar Akuntansi pemerintahan Berisi yang pertama Informasi umum Tentang entitas pelaporan Dan entitas akuntansi Ini yang nanti akan Informasi yang ada Di dalam informasi umum ini Yang akan menentukan Ruang lingkup Dari laporan keuangan tersebut Kemudian Ikhtisar pencapaian Target keuangan Selama tahun pelaporan Berikut kendala Dan hambatannya Kemudian Informasi tentang Dasar penyajian Laporan keuangan Dan kebijakan-kebijakan Akuntansi yang dipilih Ini Berisi Mengenai Kebijakan akuntansi Kemudian Rinjian dan penjelasan Masing-masing Pos Yang disajikan Pada lembar muka Laporan keuangan Kemudian Informasi yang harus Disajikan oleh Pernyataan standar Akuntansi pemerintah Tetapi belum disajikan Di lembar muka Laporan keuangan Serta informasi lainnya Yang diperlukan Untuk penyajian Yang wajar Nah ilustrasinya Adalah Sebagai berikut Ruang lingkup Informasi umum Kemudian Penjelasan pos-pos Kemudian Pengungkapan Penting lainnya Di antaranya Adalah kejadian Setelah tanggal neraca Dan pengungkapan Lain-lain Setelah mempelanjari Laporan keuangan Pemerintah pusat Silahkan didiskusikan Minimal hal-hal Sebagai berikut Yang pertama adalah Manfaat dari Tiap-tiap laporan Keuangan yang disajikan Oleh pemerintah Kemudian Apa perbedaan Basis cash Steward Accrual Dengan basis Accrual Yang kita terapkan Sejak tahun 2015 Dan apa manfaat Penerapan basis Accrual Demikian Kuliah mengenai Laporan keuangan Pemerintah pusat Hari ini Sampai bertemu lagi Pada Kuliah-kuliah berikutnya Tetap semangat Belajar kapanpun Dimanapun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kuliah-kuliah Terima kasih Terima kasih